Biofarma dan Nusantix merilis Biosaliva yang memungkinkan pengujian tes COVID-19 metode PCR dengan metode pengambilan sampel secara berkumur. Melalui cara yang lebih nyaman dibandingkan swab, Biosaliva disebut mempunyai tingkat akurasi di atas pengujian cepat swab antigen. Maksudkan Pak Iwan mengenai cara kerja si Biosaliva ini seperti apa sih? Bagaimana Biosaliva bisa mendeteksi? Tanpa perlu menggunakan alat usap rongga hidung dan mulut, Biosaliva menawarkan pengambilan sampel uji COVID-19 hanya dengan berkumur atau gargle. Namun Biofarma selaku pengembang menyebut tingkat akurasi PCR kumur itu lebih tinggi daripada uji swab antigen. Kepada antara 6 Juli, Kepala Komunikasi Korporat Biofarma Iwan Setiawan menjelaskan cara kerja pengujian PCR COVID-19 dengan Biosaliva. Pasien terlebih dahulu diminta menarik napas 5-8 kali, juga batuk secara sengaja untuk membuat sampel lebih akurat. Barulah berkumur dengan larutan collection buffer. Cairan kumur itu dimasukkan ke dalam tabung khusus, kemudian dicampur dengan larutan lainnya untuk selanjutnya diuji PCR. Jadi ini adalah metode cara pengambilan sampel yang jauh lebih mudah dan lebih nyaman dibandingkan pengambilan sampel sebagaimana yang selama ini dilakukan. Tetapi untuk pemeriksaannya sama untuk kesananya adalah dilakukan pemeriksaan secara menggunakan metode PCR. Merujuk pada tingkat sensitivitas sebesar 93,5% atau sedikit di bawah uji swab PCR dengan angka 95%, Biosaliva diklaim layak menjadi alternatif screening deteksi COVID-19 untuk tujuan pelacakan kontak. Biosaliva juga menyebut bahwa Biosaliva yang digunakan bersamaan dengan kit PCR M-Bio-CoV-19 mampu mendeteksi 10 varian mutasi COVID-19 termasuk jenis Delta. Berbekal izin edar Kementerian Kesehatan tertanggal 1 April 2021, Biosaliva saat ini baru dipasarkan secara terbatas di GSI Lab Jakarta dengan harga Rp 799.000. Dari Jakarta, Suanti, Kantor Berita Antara, Muartakan.